Pada soal diketahui molalitas sama dengan 0,00145 molal Kemudian KF air sama dengan 1,86 Yang ditanyakan penurunan titik beku larutan atau delta Tf sama dengan prosesnya Sebelumnya kita ketahui bahwa MgCl2 adalah larutan elektrolit Pada penurunan titik beku larutan elektrolit dipengaruhi oleh faktor Vanhoef atau simbolnya I Faktor Vanhoef dapat ditentukan menggunakan data derajat ionisasi dan jumlah ion Derajat ionisasi pada larutan tersebut pada soal tidak diketahui Maka kita anggap 100% atau nilainya 1 Adapun jumlah ion dapat ditentukan melalui reaksi ionisasi Yaitu MgCl2 terurai menjadi Mg2+, ditambah 2Cl negatif Melalui reaksi tersebut diperoleh bahwa jumlah ion dalam larutan tersebut adalah 3 yang diperoleh dari 1 dari ion Mg2+, dan 2 dari ion Cl negatif Sehingga nilai I dapat ditentukan dengan menggunakan rumus I sama dengan 1 ditambah N-1 Kali derajat ionisasi Yaitu 1 N-nya Yaitu 3 Dikurangi 1 Kemudian nilai derajat ionisasi Yaitu 1 Jadi 1 ditambah 2 Sama dengan 3 Maka Kita peroleh Nilai faktor Vanhoefnya Langkah selanjutnya Yaitu menentukan penurunan titik beku pada larutan MgCl2 Maka Nilai delta Tf sama dengan Kf dikali molalitas dikali faktor Vanhoef Sama dengan 1,86 dikali 0,00145 dikali 3 Sama dengan 0,008091 derajat celcius Jadi Berdasarkan perhitungan tersebut Diperoleh penurunan titik beku larutan MgCl2 Dengan 0,00145 molal adalah 0,008091 derajat celcius Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!